Alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendengar dari semua komunitas yang peduli terhadap UMKM maupun diajatkan untuk segera membangkitkan kembali kepada usaha mikro kecil menengah bahkan besar kalau sedapat mungkin di daerah kita pecinta Nusa Tenggara Barat. Perkarakan sekalian yang saya hormati kami dari pemerintah, lebih khusus dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar persenatnya atas inisiasi ini. Kemarin saya dihubungi sama TDA NTV, malamnya di SMS, di WA. Saya balas seharusnya saya yang bergerak duluan, tapi Alhamdulillah teman-teman dari TDA kok punya inisiatifnya seperti ini. Alhamdulillah, lagi-lagi kami dari pemerintah khususnya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lewat kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dilakukannya deklarasi untuk membangkitkan kembali daripada usaha saudara-saudara kita yang bergabung dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Teman-teman yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, sesungguhnya, sesungguhnya perhatian untuk MKM kita. Karena data terakhir, teman-teman sekalian, jumlah UMKM kita yang terdampak, khususnya teman-teman dari pusat untuk memakluminya, dan ini sudah kami laporkan ke tim, bahkan ke Kementerian Koperasi UKM. Jumlah UMKM kita yang terdampak di Nusa Tenggara Barat, di tujuh kabupaten, itu sekitar 4, belum masuk Sumbawa dan Sumbawa Barat, di Pulau Lombok. 48.866 jumlah UMKM kita yang terkena dampak. Yang kita tahu semua, teman-teman sekalian, bahwa UMKM inilah yang menggerakkan ekonomi kerakyatan sesungguhnya. Mulai dari bahan bakulan, dari yang jual bakulan itu sudah termasuk mikro, dan inilah yang hancur. Di Lombok Tengah, di Lombok Utara, jangankan usahanya, rumahnya hancur. Maka boleh dibilang di Lombok Utara itu 95% UMKM kita yang hancur. Kalau di Lombok Barat, mungkin hanya di 4 kecamatan, 4 TDA dari pusat. Hanya 4 kecamatan, di wilayah Senggigi pun hancur. Ya, Senggigi, Bukulayar, Gunung Sari, kemudian Lingsar, Datar Mada. Lombok Tengah juga bagian utara. Kemudian Lombok Timur yang dari dulu sampai akhir terus di Gonca. Ya, itu di wilayah Sembelie, kemudian Sembalun, Pringgibaye yang juga cukup banyak, Wane Sabu juga kecamatan. Ada kita 5 kecamatan di Lombok Timur. Dan berdampak juga ke timur lagi, di Pulau Sebelah, saudara-saudara kita di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jadi jumlahnya hampir 50 ribu, sudah sudah lebih jumlah UMKM kita yang dampak. Oleh sebab itu, perhatian kepada kita semua, dan langkah-langkah yang kami sudah lakukan dari Dinas Koperasi bersama Pemangku Kepentingan, yaitu perbankan sebaiknya yang dihajatkan oleh rekan kita di pengurus Hidmi tadi. Yang pertama, kita kumpul dengan perbankan penyalurur, Pak. Kita sudah lakukan. Dan Alhamdulillah, dari bank-bank tersebut, lain di kantor, dipasiliasi oleh Kanwil Perbendaran Negara juga, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Alhamdulillah, untuk UMKM yang mendapat kedidik kur, dilakukan penundaan pembayaran. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan untuk berikutnya mungkin penurunan suku bunganya. Bahkan kami dari Dinas Koperasi UKM, meminta kebijakan sedapat mungkin kebisa dihapus. Karena besarannya, nilainya kurang lebih sekitar 800 miliar. Saya ukur-ukur, kemarin saya cerita, saya ngomong makanya. Kan 800 miliar sama dengan sekedar tidak sampai 1 kilo jalan tol di Jakarta, nilainya. Kan di Jakarta jalan layang itu kan triliun semua. Sudah selesai, wiusan dihudang kur untuk UMKM kita yang miskin-miskin di daerah Lusa Tenggara Barat sebagai dampak. Ini yang kami ikhtiarkan, teman-teman. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon dukungan kita semua, pelaku UMKM, apalagi dari KADIN, ini sangat kita harapkan. Dan mudah-mudahan harapan lumbuh. Itu semuanya harapan kita semua. Dulu ada ekspor kita gerabah. 10 tahun, 7 tahun yang lalu sekarang gerabah. Antara mati dan hidup. Sudah tidak jelas. Gimana kita menghidupkan. Paling tidak kita buat sebagai tujuan wisata. Jangan sampai dihilangkan komunitas gerabah kita di daerah kita bercinta di Indonesia Tenggara Barat.